Halo guys, aku kali ini mau berbagi ini apa aja sih yang fasilitas apa yang didapat di hotel ini di hotel pemulihan atau untuk isolasi COVID-19 bagi yang positif COVID-19 kan tinggal di hotel pemulihan ini apa aja sih fasilitas yang didapat di hotel ini kita cek dulu ya awal yang didapat adalah kunci jadi kartu ini yang untuk masuk keluar masuk kamar terus cermin nih cermin habis itu hanger hangernya itu ada empat sih sebenarnya terus ada kamar mandi tuh gambar mandi ada wc-nya ada bedtuff-nya tab-tuff-nya tuh ada wastafel-nya ya aku nyuci baju which ada sesuatu nih ya itu ya itu aku nyuci tab-tuff-nya disitu jadi disini tuh hanya di fasil untuk sabunnya hanya untuk sabunnya hanya di fasilitasin ini aja di fasilitasin handsop saja terus kalau sampo terus sabun cuci muka pas lagi gigi sikat dan odol itu bawa sendiri terus disini juga disediakan harddryer nih harddryer disu nah disediakan harddryer jadi habis keramas bisa ngedry disitu terus selain tempat sampah sama-sama ada dua sih terus disediakan juga nih hitter jadi untuk memanaskan air jadi kalau kita mau bikin teh manis saya manis ya ini pakai ini untuk memanaskan airnya nah terus fasilitasnya ada meja kecil terus ada apa namanya kursi ada rak kecil juga itu tuh ya Allah itu berantakan ya maaf itulah ada bed terus ada TV ada TV ada TV ini ada TV kan tuh 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 terus nah ada kulkasnya juga ini ada kulkasnya jadi aku emang nggak bawa apa-apa jadi di kulkasnya cuma ngisinya cuma jai dan pisang buat pisanya buat minum obat karena aku nggak bisa begitu bisa minum obat dengan air tuh tuh barang-barangku kemarin aku bawa banyak barang sih ya serunya juga nggak banyak bawa barang juga nggak apa-apa terus kemarin juga dapat polpen terus ini ya cara angket atau eh lembaran atau kertas itu cara wifi terus cara daftarnya wifi bagaimana menerima makanan terus kapan datang ya jam berapa dan lain-lain itu ada disitu terus telepon ini hanya bisa terhubung ke resepsi onis sama perawat terus lampu ini lampu tisu terus ada AC ada ribu udah 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 ini lampunya udah terus depan itu udah depan ya seperti biasa perjalanan pagi hari ya itu ya mobil dan lain-lain itu yuhu apalagi dah tempat sepatu nih nangkering udah itu aja itu ya fasilitas di hotel pemulihan sekarang kondisiku lumayan membaik sih cuma tenggorokan sama tenggorokan sama batuk aja tapi batuknya kalau malam itu jen oh kalau malam tiap jam itu bangun tuh minum karena tenggorokan kering sering banget batuk malam hari batunya nggak gitu langsung gigi ya kayak gitu lah itu ya fasilitas yang didapat di hotel pemulihan jadi jangan khawatir untuk orang yang di Jepang yang tinggalnya maksudnya rame-rame terus kena posisi corona dan nggak bisa isolasi mandiri karena mungkin biasanya gini-gini juga kan eh apa namanya tempatnya satu kamar kedua kayak gitu satu asrama rame-rame ya gitu nah bisa digunain nih abisinya dokternya akan nyaranya di hotel pemulihan aja nah itu coba bisa dicoba ya ini eh worth it banget sih buat pasien pasien yang positif corona jadi makanan juga udah disediain ya kan tinggal ngambil doang tinggal ngambil doang ya udah tapi bawa air minum sendiri ya kemarin aku disediain perusahaan jadi bawa air putih sendiri itu disediain satu kartus kan kemarin itu terus apalagi ya bawa handuk sendiri karena disini nggak disediain handuk terus udah perelatan makan kalau belum kalau aku disini kemarin bawa perelatan makan cuma mbak bawa juga nggak apa-apa karena di bentonya juga udah udah ada udah udah ada peralatan makannya maksudnya udah ada sumpitnya gitu bawa apa botol kecil untuk minum atau gelas gitu juga bawa enggak disediain disini mah itu ya terima kasih udah nonton videoku kali ini arikat donee bye Bye.